Intro Halo anak semua, apa kabar? Selanjutnya hari ini kita kembali beribadah bersama-sama Sudah tidak terasa ya, sudah lalu satu minggu Kita kembali untuk memuji dan memiliki nama Tuhan Yuk kita siapkan hati kita, kita siapkan kehidupan kita Untuk lebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan ya Berikutannya, tutup matanya, cinta maul, doa pada Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Kami sudah boleh Tuhan berkati dengan kesehatan Dengan kekuatan yang dari Tuhan Sebentar kami akan mengikuti ibadah sekolah Tuhan pimpin, Tuhan sertai kehidupan kami Sehingga kami boleh bersuka kita bersama-sama dengan engkau Kami serahkan di dalam kami di dalam lantai Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan kita bersyukur Haleluya Amin Nah gimana ini kabarnya Yesus ini? Baik, kami saling Yuk kita mau punya Tuhan Kita mau sama-sama bersemangat ya Iya, siapkan Semuanya istimewa kan? Kita yakin dan percaya bahwa Siap anak-anak yang Tuhan siptakan Itu adalah istimewa di mana Tuhan Yuk kita naikkan pikir kita Aku istimewa Ya boleh katakan ku Tuhan siptakan Ya boleh katakan ku Bukan siapa-siapa Tapi ku hanya dengar apa Kata Yesus Tuhan siptakan Kau istimewa Kau istimewa Kau istimewa Karena aku miliknya Kau istimewa Berhak jaring matanya Kau istimewa Yesus mengasihiku Menjalankan Jaring-jaring hatiku Dan jaring-jaring Kau istimewa Kau istimewa Dunia boleh katakan ku Tak berhak Dunia boleh katakan ku Kau istimewa 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 Berharga di matanganku istimewa Ya, kita bersyukur kita ciptakan Tuhan dengan sangat istimewa Karena kita semua adalah anak-anak yang Tuhan anugerahkan luar biasa Nah, kita bersyukur nih kita ciptakan oleh Tuhan masing-masing dengan keistimewaan yang berbeda-beda Dan kita pun harus berani untuk kami lebih beda dari teman-teman yang lain ya Karena kita sudah ciptakan Tuhan dengan istimewa Yuk kita lihat kejadian kita yang berikutnya Berani tahun berbeda Saat iblis menggoraku Aku tolaknya dalam nama Yesus Saat iblis merayu Aku nyunggu doa dalam nama Yesus Aku berani tahun berbeda Aku berani tahun berbeda Aku berani tahun berbeda Saat iblis menggoraku Aku berani tahun berbeda Saat iblis menggoraku Aku berani tahun berbeda Aku berani tahun berbeda Aku berani tahun berbeda Bagai pemenang Aku berani tahun berbeda Ku tuan dana kasihnya, firmannya kebukanku Ku berkiri sebagai pemenang, aku berani tanggungan Aku berani tanggungan Aku berani tanggungan Oke, kita sudah memuji Tuhan, kita percaya Tuhan disenangkan dalam ujian-ujian kita Nah sebentar, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Kita percaya di Allah yang besar, di Allah yang selalu Untuk meletasi setiap permasalahan hidupan kita Semuanya kita mau lipat tangan Kita mau siapkan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan Terima kasih 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 Biarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tian Kami hati yang mau dengar-dengaran, bilang kau yang terus menjaga kami, memberikan kami hati yang mau taat, anak-anak teman-teman Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berkata, amin. Nah, anak-anak pernah gak sih yang tereka bilang ada yang berbohong? Mau itu berbohong sembunyiin nilai, mau itu ada yang bohong dikasih uang jajan, kasih uang jajan berapa? Gitu, kamu itu berbohong soal misalnya kalian disuruh beli balanjak, kembaliannya disuruh putin buat kalian. Mau itu kalian bisa bohong ke mama, ke papa, ke adek, ke enek, ke kakek, guru, mama, bibi. Mau kan sih, kalau bohong gitu ya, mau itu ke siapa aja, alasannya apa aja, itu tetap namanya dosa. Ya, kenapa kan, kenapa dosa? Karena bohong itu melambar keaman Tuhan, melambar perintah Tuhan. Ya, nah, tau gak sih, ada kumpang Alkitab Tuhan sama dia juga pernah berbohong. Dan, karena kebohongannya ini, suatu hal terjadi, dan itu bukan hal yang baik dong. Nih, tau ini tokoh, tapi siapa? Nah, tokoh alkitabnya adalah Bapak Abraham ya. Nah, Bapak Abraham ini, walaupun dia orang yang sangat takat, orang dipilih oleh Tuhan, tapi karena tadi dia pernah berbohong loh, cintanya gini-gini. Jadi, Bapak Abraham itu, lagi pergi ke suatu tempat. Nah, tempatnya itu, dia tahu dia bawa isinya Sarah, dan di tempat itu dia menetap sebagai orang asing. Di sana, hiduplah seorang raja yang dia itu tidak takut akan Tuhan. Dan dia itu membuat Abraham takut, takut dibunuh sama rajanya, Raja Al-Bimelek namanya. Nah, si Raja ini, Raja Al-Bimelek ini, suka sama Sarah, istrinya Bapak Abraham. Kenapa? Karena kan? Dia itu, Sarah itu cantik. Aduh, suka sekali, pengen jadi istri. Nah, waktu betul-betul itu, Abraham itu selalu ngomong-ngomong sama Sarah. Nah, dia bilang gini, Sarah, Sarah, kamu yang di tempat ini, bahaya, 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 bahaya banget. Kalau misalnya, sampai tahu kamu itu istri saya, jadi kamu bohongnya, kamu memang benar. Memang benar ya, kalau misalnya Sarah itu, sebenarnya masih ada hubungan darah sama Bapak Abraham. Ya, masih saudara-saudara gitu lah. Tapi, Bapak Abraham itu, menyembunyikan fakta kalau Sarah itu istrinya. Jadi, dia cuma bilang, kamu saudara saya ya, kamu bilang istri saya ya. Maka, kata-kata-kata, Bapak Abraham itu dibunuh sama Raja Abimelek. Nah, Raja Abimelek ini kan, jadinya enggak tahu ya, kalau misalnya Abraham itu berbohol. Ya udah dia, ini siapa? Oh, ini saudara saya. Oh, saudara kamu, aku ambil dia jadi istri. Setelah Abimelek mengambil Sarah sebagai istrinya ya, nana-nana Abimelek ini tidur, bohong ya. Nah, waktu Raja yang lagi tidur, dia bermimpi, dia bermimpi apa? Dia bermimpi, itu Tuhan datang terlalu mimpinya untuk menegur dia. Kata Tuhan, Abimelek, kamu sudah melakukan dosa ya. Dosa apa Tuhan? Minggu, terus kamu bilang, kamu tahu enggak sih, bahwa perempuan itu, perempuan yang kamu ambil dari Bapak Abraham itu, perempuan yang namanya Sarah, itu adalah istrinya Abraham. Bukan saudaranya, kamu sudah melakukan dosa. Abimelek kaget. Hah, benar, aku enggak nyangka, loh, saya benar nyangka, kalau misalnya dia adalah istri dari orang lain. Aduh, kemudian Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau mengembalikan istrinya Sarah ke Abraham, ya, kamu akan saya hukum, kamu akan saya hukum dengan kematian. Kamu akan mati berserta dengan orang-orang yang di sekitarnya juga. Kemudian Tuhan juga menghukum Abimelek, yaitu semua perempuan di sana tutup rahimnya, jadi enggak bisa punya anak. Nah, Abimelek ini, betul-betul yang takut ya. Kemudian dia cepat-cepat, dia pergi ke Abraham, dan dibilanglah ke Abraham. Hei, kamu, saya salah apa dengan kamu? Saya tidak salah, saya, saya tiba-tiba dibohongin sama kamu, makanya saya bisa berdosa seperti ini, makanya tangan saya dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Kamu kenapa berdolong, saya tidak ada salah apa-apa ke kamu? Kemudian, akhirnya Sarah dikembalikanlah ke Abraham. Dan Tuhan itu mengampuni Abimelek, Abimelek itu tidak jadi diambil nyewanya. Kalau Abimelek, selanjutnya aman. Dan perempuan-perempuan yang ada di kerajaan itu bisa mengandung lagi, bisa punya anak lagi. Begitu, nah dari sini kita bisa ambil, bisa mengandungnya apa. Nah, tahu gak sih, Abraham itu, walaupun dia berbohong karena dia takut ya, karena dia takut dibunuh ya, tapi bohong itu tetap merupakan dosa. Kenapa dosa? Karena ya itu menggabar perintah dengan Tuhan. Selain itu ya, nah tahu gak sih, kalau Abraham itu, dia menguat orang lain celaka. Tahu celakanya? Nah, Abimelek kan ya, dia dicukkan, dia gak tahu. Yang gak tahu salah itu adalah istri Abraham. Bilang-bilang, kenapa dia bisa gak tahu? Karena Abraham berbohong kepadanya. Coba kalau Abraham tidak berbohong, Abimelek gak bakal dihubung sama Tuhan kan? Ya enggak. Nah, itu bisa kalau misalnya Abraham berbohong itu ternyata merugikan ke orang lainnya. Ya enggak sih, kalian juga kalau berbohong juga bisa merugikan ke orang lain. Sampai, selain merugikan ke orang lain, itu juga merugikan ke diri kita sendiri. Luginya gimana? Luginya kita menjadi berdosa ya. Kita menjadi berdosa dan apa? Hukuman dosa. Hukuman dosa adalah maut. Mau gak kita dapat hukuman maut? Gak mau kan? Bisa disertah. Jangan berani-berani bohong. Cukup jujur. Jangan ada yang ditutupi ya. Kita harus hidup dihubung sesuai dengan perintah Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, apapun itu alasannya ya. Walaupun misalnya kita takut dihubung, takut, 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 takut dimarahin. Takut dikasih nilai-jolek, takut dihukum sama orang tua sama guru ya. Tetap ya, enggak boleh yang namanya bohong. Enggak boleh karena itu dosa. Selain itu, kita tuh harus berani ya. Hidup tuh harus berani. Kalau kita lakukan kesalahan, harus berani menghina konsekuensinya. Kalau kita lakukan hal yang tidak baik, harus berani untuk berlumah hukumannya. Ya, kita harus dari pada bohong, kalau misalnya kita bohong ya. Mendingan dimarahin sama orang tua atau dimarahin sama guru tapi yaudah kita perjalanan hukumannya. Atau dimarahin sama Tuhan. Komunisme ya. Mendingan dimarahin sama orang tua sama guru, dibarahin sama Tuhan. Kalau sama Tuhan, aku selalu ya. Jangan berani-berani kalau bohong. Karena itu hukumannya maupun ya. Nah, anak-anak yuk kita baca yuk ayat kepala kita. Kali ini dari Efesos 4 ayat 25. Efesos 4 ayat 25 bisa kalian baca kan. Karena itu buanglah busta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Demikian, keren Tuhan kita pada hari ini. Yuk anak-anak semuanya. Kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah diingatkan kembali lagi untuk tidak membohong Tuhan. Tuhan, kami tahu kami manusia. Kami memilih banyak sekali keterbatasan Tuhan. Tapi Tuhan bilang kau yang memberikan kami keberanian, kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Agar kami mau memilih jalan yang benar. Agar kami mau, mau berkata jujur dibandingkan dengan bohong Tuhan. Berikanlah kami hati yang mau takar hati yang mau jujur Tuhan. Agar kami bisa mengilih anak-anakmu yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kita sudah menerangkan kebenaran Tuhan. Sekarang, semuanya bagi pendiri. Kita akan mengucapkan pengakuan Ibn Rasului yang belumnya bening-bening. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus, dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai bimba di ibadah selanjutnya. Dan hari yang sesuai berkati. Bye-bye. Sampai bimba di ibadah selanjutnya.